Persija Jakarta sukses mengalahkan Persit, kediri dengan skor 2 banding non dalam laga, pekan ke-12 Liga 1, 20-24-20-25 di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu 1 Desember. Persija langsung mengambil alis serangan sejak menit awal. Hasilnya, hanya butuh 9 menit mereka mencetak gol lewat Gustavo Almeida. Eksekusi Macit Jajos ke gawang sukses diselesaikan oleh Almeida yang membuat keeper. Persik mati langkah. Kembali, Persija semakin menjauh melewat gol Simic pada menit ke-13. Dari sisi kanan, umpan Rio Fahme diterima dengan sundulan. Simic menghujam gawang kiri Persik dengan keras. Kemenangan ini membuat Persija naik ke posisi empat klasemen sementara. Macan Kemayoran hanya berjarak 3 poin dari persebaya Surabaya di puncak klasemen. Persija sukses mencetak gol pada menit ke-9. Dari sisi kiri, Marco Simic mengirim umpan datan ke tiang jauh dan diterima oleh Maci Gajos. Gajos mengirim bola ke gawang yang sukses dibelokan arahnya oleh Gustavo Almeida. Simic membuat Persija semakin menjauh melewat golnya pada menit ke-13. Umpan Rio Fahme dikirim ke kotak penalti yang diselesaikan dengan sundulan dari Simic. Sundulan Simic ke pojok kanan gawang gagal dijangkau oleh keeper Leonardo Nakaccio. Leo Matsumura hampir mencetak gol pada menit ke-32. Rio dari sisi kanan mengirim bola ke gawang yang gagal dijangkau keeper Persik. Namun, bola mengenai gawang dan kembali ke lapangan pertandingan. Peluang Persik lewat tendangan Kerasi. Valente dari luar kotak penalti pada menit ke-38. Tendangan Hanif masih melebar ke sisi kiri gawang Persik. Persija sukses menutup lagi dengan kemenangan 2 banding nom atas Persik. Terima kasih telah menonton!